Arus mudik Idul Adha 2016 sudah terlihat mulai Jumat sore hingga hari ini. Petugas Jisamarga di Gerbang Tol Cikarang Utama tetap membuka semua gardu tol dan menyegakan petugas jemput kendaraan di Gerbang Tol. Jumlah kendaraan yang masuk Gerbang Tol Cikarang Utama yang tercatat hingga Jumat kemarin. Sebanyak 99.706 kendaraan yang dinominasi oleh jenis kendaraan golongan satu seperti mini bus, bus sedang, dan bus besar serta truk ukuran kecil. Diperkirakan jumlah kendaraan yang akan melewati Gerbang Tol Cikarang Utama pada siang hingga malam nanti akan berkurang karena puncak arus mudik Idul Adha sudah terjadi Jumat kemarin. Di Gerbang Tol Cikarang Utama terdapat 13 gardu dan 15 orang petugas jemput kendaraan dengan membagikan kartu tol kepada pengendara mobil. Sementara itu ribuan kendaraan dari Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga Bogor Kota memadati lalu lintas ke arah puncak Bogor. Antrian kendaraan terjadi sejak 2 km sebelum memasuki Gerbang Tol Ciawi hingga Negamendung Kabupaten Bogor. Kemacetan terjadi di beberapa titik antara lain di Gerbang Tol, di persimpangan jalur alternatif, maupun persimpangan tempat peristirahatan dan tempat wisata. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor telah memperlakukan satu jalur atau one way ke arah puncak sejak pukul 9 pagi. Sementara itu pukul 11 siang nanti atau 11 siang jam hari ini, jalur dari Jakarta menuju puncak akan ditutup, sebaliknya jalur menuju Jakarta akan dibuka. Arman Helmi di jalur Cikampik saat ini. Arman, bagaimana lalu lintas di sana siang ini, Arman? Baik, Iqbal. Dapat kami sampaikan bahwa jumlah atau volume kendaraan yang melewati atau memasuki Gerbang Tol Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat masih terpantau ramai lancar. Seperti yang terlihat di belakang saya saat ini, 13 gerbang atau 13 gardu tol masih tetap dibuka oleh petugas jasa marga yang berada di gerbang tol utama Cikarang, Jawa Barat ini. Dan memang sesuai prosedur yang mereka gunakan, meskipun jumlah atau volume kendaraan yang memasuki Gerbang Tol Cikarang Utama sudah mulai tidak sepadat tadi malam ataupun juga kemarin, namun petugas jasa marga di gerbang tol Cikarang Utama ini tetap membuka semua gardu tol yaitu 10 gardu tol di bagian depan dan 3 gardu tol di bagian belakang. Tak hanya itu, petugas jasa marga atau petugas di gerbang tol Cikarang Utama juga menyiapkan kurang lebih ada 15 petugas jemput kendaraan. Mereka tetap akan stand by untuk memberikan atau membagikan kartu tol kepada pengendara mobil apabila terjadi penumpukan. Dan memang pada saat beberapa waktu yang lalu setelah kami ngobrol-ngobrol bersama petugas di jasa marga gerbang tol Cikarang Utama ini bahwa sejak tadi pagi info atau data terbaru yang kami peroleh dan bisa kami sampaikan kepada pemirsa di rumah bahwa mulai pukul 6 tadi pagi sampai dengan tadi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat jumlah kendaraan yang masuk ke gerbang tol Cikarang Utama ini kurang lebih ada sekitar 26.000 kendaraan Iqbal di mana normalnya pada waktu seperti ini kata petugas di gerbang tol kurang lebih 22.000 kendaraan yang masuk berarti dari 22.000 dan sekarang ini sudah 26.000 terjadi kenaikan sebesar 10 persen. Namun kenaikan 10 persen ini diperkirakan tidak akan berlangsung lama karena pada waktu siang menjelang sore jumlah kendaraan yang memasuki atau melewati gerbang tol ini diperkirakan akan menurun karena memang puncak arus mudik untuk idul adha sudah terjadi kemarin dan besok hari arus balik untuk libur idul adha mulai akan terjadi sampai dengan hari Senin nanti Iqbal Aramat selama ini kita tidak bisa memprediksi kapan akan terjadi kepadatan kendaraan terutama di res area apa yang akan petugas lakukan khususnya di res area untuk menghindari kemacetan Ya pada saat tadi pagi kami berangkat menuju ke gerbang tol Cikarang Utama ini kami melewati res area di kilometer 19 kurang lebih di wilayah Tambun Bekasi di sana sudah mulai terlihat ada aparat kepolisian baik dari Polres Bekasi maupun juga aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya yang berjaga-jaga di setiap res area jadi pada saat mulai terjadi penumpukan kendaraan atau antren kendaraan yang akan memasuki res area atau tempat beristirahat petugas akan menutup sementara supaya antren tidak menumpuk atau tidak mengular dan itu memang salah satu cara dari petugas atau dari aparat kepolisian untuk mengatasi atau mengurai kemacetan yang sering terjadi di setiap res area yang ada Iqbal baik terima kasih Arman Helmi atas laporannya selamat menikmati